Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi, welcome back teman-teman di segmen Analisa Pagi. Dan seperti biasa, di segmen kali ini kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 24 November 2023. Hari ini bisa dibilang lumayan beberapa news yang cukup meramaikan dari market. Kemarin itu kita ada Thanksgiving dari Amerika Serikat. Hari liburnya di Amerika Serikat, teman-teman. Jadi, seharian penuh mereka off. Dan kalau kita lihat dari beberapa news, itu lebih banyak dari European sama dari Inggris. Kemarin ada data soal Eurozone Composite PMI, kemudian Eurozone Services PMI, lalu juga ada Global Composite PMI untuk Inggris. Kemudian, UK Services PMI. Beberapa data tersebut positif untuk Euro sama Pound Sterling. Jadi, harusnya USD ada sedikit pelemahan di perdagangan kemarin. Dan hari ini, kalau kita perhatikan, akan ada Christine Lagarde yang speech. Ini mungkin cukup penting ya. Kemudian, dari Amerika Serikat itu ada data soal Manufacturing PMI, sama Composite PMI. Hari Jumat ini bakalan, ya mungkin market juga bakalan siap-siap untuk close, teman-teman, di hari besok. Jadi, volume perdagangan, mungkin akan ada alasi taking profit, itu bisa possible terjadi pada market. So, lebih hati-hati aja sama volatilitas yang bisa terjadi. Nah, teman-teman, di perdagangan kemarin itu cukup banyak news ya. Salah satu yang rame banget diperbincangkan, yaitu setelah Chang Pengzau pensiun dari Binance, ya, dia memutuskan untuk mengundurkan diri di hari kemarin. Kemudian, pemerintah Amerika Serikat itu seolah-olah ingin menyandra Sisi bertahan di Amerika Serikat. Nah, sebenarnya Sisi ini masih dalam kasus, teman-teman. Ya, masih dalam kasus, kemarin dia sempat semacam membayar gitu ya, sejumlah uang, supaya dia masih bisa mendapatkan kebebasan, dan dikabarkan sampai tanggal 24 Februari 2024, itu Sisi masih bebas dari yang namanya urusan persidangan. Dan setelah itu, setelah tanggal 24 Februari itu, bakalan ada sidang untuk Sisi terkait dengan masalah dari kasus yang dihadapinya. Jadi, kita sudah bahas di video yang dua hari lalu, teman-teman. Ini soal Chang Pengzau yang kemarin itu kan sempat melakukan pembayaran senilai 175 juta USD, karena Zau sudah mengaku bersalah melanggar undang-undang kerahasiaan bank pengadilan pada hari Selasa sebelumnya. Nah, karena dia sudah bayar tuh, dia dikasih kebebasan oleh tim penyelidik ya, tentang kasus ini, diberikan tenggang waktu sekitar 2 bulan gitu, untuk dia liburan lah istilahnya liburan, menenangkan diri, supaya nanti ketika persidangan Sisi sendiri sudah fit, sudah siap, gitu lah istilahnya ya, teman-teman. Tapi, dia semacam tidak mendapatkan izin untuk keluar dari Amerika Serikat. Jadi, ditahan di Amerika Serikat. Sebenarnya, Sisi ini punya rumah di Dubai. Dia pengen untuk kembali ke Dubai, karena dia tidak merasa aman, teman-teman. Berada di Amerika Serikat, tentunya akan banyak intimidasi di sana. Dia pengen menenangkan diri kembali ke Dubai, tapi itu kayaknya dihalangi oleh Department of Justice-nya Amerika Serikat. Jadi, ban, ya, terjadi travel ke Uni Emirat Arab itu di-ban, teman-teman. Jadi, ini parah banget. Benar-benar disantra Sisi-Sisi, dan tentunya, ya, kita nggak tahu kelanjutnya seperti apa, apakah dia bakalan berhasil untuk keluar dari Amerika Serikat atau nggak, ya, kasusnya mungkin masih bakalan rame di tahun depan, teman-teman. Jadi, untuk sekarang, kayaknya kita udah malu, udah mau masuk ke fase tenang dulu sementara. Kemudian, kemarin ada Grayscale, yang kembali melakukan update untuk pengajuan ETF application untuk SEC. Jadi, Grayscale ini bolak-balik ya, udah ke SEC, beberapa kali proposernya sudah direvisi, dan sekarang direvisi lagi, teman-teman. Kemungkinan, kita masih akan melihat drama dari ETF Bitcoin ini sampai di tahun depan. Jadi, untuk saat ini, mungkin market bakalan masih wait and see dulu. Kemudian, datang dari Indodax, resmi bergabung dengan Digital Asset Exchange Alliance. Ini adalah sebuah aliansi gitu, kemitraan gitu, untuk negara Asia Tenggara dalam hal lisensi ya, lisensi di perdagangan kripto yang bisa untuk dilakukan di Asia Tenggara, di kawasan negara ASEAN, teman-teman. Jadi, Indodax bergabung dengan CoinHaku, kemudian CoinPH, dan juga Bitcube. Ini berkolaborasi untuk mendorong pertumbuhan perkembangan adopsi kripto di wilayah Asia Tenggara. Jadi, good news untuk Indodax. Kemudian, kemarin juga ada berita yang cukup rame, KyberSwap itu kena hack ya, teman-teman. Kena hack, bahkan dari Twitter resminya sendiri, KyberNetwork itu mengundang untuk para pengguna supaya jangan melakukan transaksi. Teman-teman, jangan melakukan transaksi, dan kalau bisa, untuk stay out dulu dari proyek ini. Stay away dulu. Kami sangat menyarankan semua pengguna untuk segera menarik dananya. Tim kami dengan tekun menyelidikan situasi dan juga memberikan komitmen untuk memberikan informasi terkini kepada Anda. Jadi, jangan transfer masuk ke KyberSwap ya, melainkan kalian harus cash out keluar. Jadi, ini sudah di-annonce ya, kalau ada sesuatu, supaya tidak menyebabkan kerugian yang besar. untuk para pengguna. Kemudian, dari berita yang lain, ada Acel Mipay, saat ini masuk ke lisensi di US ya, US ekspansi ke US service. Ini merupakan sebuah berita yang bagus, teman-teman, di mana mereka mencari license untuk State of Loa. State of Loa untuk Amerika Serikat, tentunya ini tujuannya untuk yang namanya pengembangan daripada ekosistem Acel Mipay. Nama tokennya adalah ACH. Teman-teman, boleh pantau. Ini good news dari ACH. Kemudian, ada berita juga dari Lugano. Lugano, kota Swiss, mengintegrasikan poligon ke dalam aplikasi pembayarannya. Jadi, Lugano, ini kota berbahasa Italia di Swiss ya, baru saja melakukan terobosan besar dalam dunia pembayaran digital. Kota ini telah mengintegrasikan poligon metik, proof of stick, ke dalam aplikasi pembayaran MyLugano, membuka akses dompet multi-chain bagi 30 ribu pengguna. Jadi, good news untuk Matic, ada integrasi yang dilakukan. Lalu, berita yang terbaru, ini ada event, teman-teman. Event ini akan diadakan di November, tanggal 28-29, di Saragossa, Spanyol. Di sini datang beberapa proyek besar seperti Anemokabren, kemudian Metamask, Kraken, terus juga ada Polygon. Beberapa proyek yang berpartisipasi ini ada Bitbase, kemudian Dextool, terus Fireblock, Metaco, Polygon, BingX, dan kawan-kawan sih. Untuk proyek kriptonya, yang paling impact itu Polygon ya, dia ada event di tanggal tersebut, dan tentunya ini merupakan salah satu news yang cukup positif lah untuk Matic, teman-teman. Kemudian dari berita-berita yang lain, sebenarnya kita sudah bahasi, sudah post juga di komunitas Telegram ya. Buat teman-teman yang mungkin punya akun Telegram, yang mau dapat update informasi terbaru, bisa langsung cek aja di channel Telegram kita, di update news Bitcoin, atau nama tag-nya itu bisa pakai Andre Greystone, teman-teman. Tag Andre Greystone, teman-teman bisa langsung di follow aja. Kemudian juga satu lagi, ada seputar investasi ya, komunitas Telegram kita, dimana disini teman-teman boleh banget untuk sharing informasi, kemudian update-update news terbaru soal dunia kripto, itu please teman-teman, link-nya ada di kolom deskripsi, kalau teman-teman memang mau join. Itu teman-teman, kalau kita lihat dari berita kemarin, kita juga support post di Telegram ya. Bentar, kita scrolling down dulu. Ini udah banyak banget soalnya, teman-teman ada analis semetik, kemudian ini ada recap sedikit, soal kasus hacking beberapa projek kripto. Yang paling besar di bulan November ini, itu ada Kronos Research, yang mengalami kerugian sampai 25,6 juta USD pada tanggal 23 November kemarin. Kronos kena hack. Kemudian juga ada Cyberswap, yang kena hack sampai 46,5 milion atau juta ya, di tanggal 19, kemudian Polynex, Heco Bridge, HTX Exchange, itu juga kena hack di bulan ini. Lumayan, di bulan ini ada banyak kasus hacker, teman-teman. Kemudian ada perpindahan aset dari Binance ke Coinbase ya, teman-teman, ini datanya kemarin dari Crypto Kwan, yang menunjukkan bahwa banyak juga trader-trader yang panik, teman-teman, untuk keluar dari Binance. Kemudian juga ada Kerajaan Butan, menghabiskan jutaan dolar untuk membangun operasi penambangan sendiri, Bitcoin-nya. Wow, ini menarik ya, teman-teman, dengan harapan dapat menjaga krisis ekonomi. Dilansir dari Forbes. Jadi, Butan sendiri, negara yang tidak terlalu gede ya, teman-teman, negara kecil, yang sepertinya kesannya itu mengisolasi diri mereka dari perkembangan zaman yang begitu masif. Ini baru saja mengadopsi Bitcoin. Merupakan sebuah berita yang sangat-sangat positif. Kemarin juga Elon Musk ada nge-tweet nih, MetaMem, wow, ini maksudnya gimana ya, teman-teman? Saya tidak tahu ini ada pom-pom token apa, tapi Elon Musk sudah kembali aktif pom-pom. Seperti yang dia lakukan waktu bullrun kemarin, pom-pom Doge, pom-pom Siba, pom-pom Rocketpool, dan banyak sekali kripto, kripto micin yang dipompong sama Elon Musk. Teman-teman yang punya Twitter, wajib pantau si Kang Elon. Siapa tahu, teman-teman, beruntung melihat token yang dia pom-pom. Dan teman-teman, sudah keburu beli juga. Bukan dipantau, dia sudah mulai aktif lagi, teman-teman. Itu, lalu gimana Bitcoin? Bitcoin di pedagangan hari ini bertahan di kisaran level 37.200. Kita review sedikit untuk posisi Bitcoin di pedagangan kemarin. kalau kita perhatikan ya, Bitcoin closing time frame daily kemarin itu di bawah level 34.500. Ya, candle ijo yang kemarin ini kalah gede sama candle merah yang terjadi kemarin. Artinya apa? Artinya adalah ya, sentimen yang bukan buyer yang sangat-sangat strong di pedagangan kemarin. Volume perdagangannya pun sebenarnya kemarin itu tidak lebih tinggi daripada volume perdagangan pada hari Selasa kemarin. Dan sekarang, tampaknya volume perdagangannya jauh lebih kecil lagi karena mungkin Thanksgiving bikin banyak trader Amerika Serikat yang ambil cuti, ambil libur dulu satu hari teman-teman dan kemungkinan hari ini mereka akan aktif lagi. Jadi, overall Bitcoin masih tetap strong. Kemarin indeks dolar jelas mengalami penurunan. Beberapa data dari Uni Eropa sama Inggris memberikan impact terhadap penurunan dari indeks dolar ya. Kemudian S&P 500 di pedagangan kemarin aktif ya? Oh, di pedagangan kemarin aktif naik sekitar 0,41%. Kemudian dari gold juga mengalami penguatan. Bitcoin yang mengalami penurunan. BTC Dominance masih strong, teman-teman. Ini merupakan sinyal yang masih kita tunggu kapan altcoin bakalan terjadi. Tapi overall, saya perhatikan Ethereum ini agak strong. Ethereum kemarin kita sudah sempat bahas, dia membuat potensial bull flag. Kemarin sempat koreksi, turun sampai 0,2038 dolar ya. Cepat ngetes. Tapi ini masih cukup strong. Siapa tahu Ethereum masih bisa growing up. Kalau Bitcoin-nya sideways dengan BTC Dominance yang turun dan Ethereum yang naik, siap-siap kita mau masuk ke fase all season. Atau fase-fase di mana altcoin akan berjaya. Tapi itu akan dibuka dulu pembukaannya dari kenaikan Ethereum. Kita masih wait and see apakah Ethereum bakalan grow, teman-teman. Apakah bakalan menguat untuk pergerakan harganya. Kemarin ada GRT mengalami koreksi 4%, lalu Litecoin overall masih tetap strong. XRP juga masih cenderung strong dalam beberapa waktu. Matic kita pantau kemarin ya, teman-teman. Dia masih belum fail untuk pola inverse head and shoulders-nya. Jadi menurut saya Matic masih hati-hati meskipun ada sentiment-sentiment positif tadi. Dia belum sama sekali memberikan konfirmasi. Teman-teman bisa pantau di kisaran level 0,81 sebagai resistance penting untuk Matic. Kalau dia tembus ke level tersebut, maka kita bisa bilang penurunan yang terjadi pada Matic itu mungkin tidak akan sedalam sampai 0,63 sebagai targetnya. Kemungkinan head and shoulders ini bisa fail kalau Matic bisa naik sampai 0,81 dolar. Jadi itu teman-teman altcoin yang lain tetap pada koreksi WLD juga koreksi YFI sudah mulai recover sedikit ya. Ya overall gitu Bitcoin masih anomali banget. Saya sendiri masih melihat Bitcoin ini beberapa kali kena reject di kisaran area 38.000. Jadi kuat banget pressure di sini 1x, 2x, 3x, 4x. 4x udah Bitcoin coba ngetest dan jebol level tersebut. Volume perdagangannya bagus-bagus aja dari smart money justru mengalami fase koreksi atau penurunan. Dan di sini kita melihat bahwa sebenarnya Bitcoin masih kuat ya meskipun memang seperti ada semacam taktik lain yang coba untuk dimainkan untuk saat ini. Harapan saya sih BTC Dominance bisa turun supaya dari Ethereum sendiri bisa growing up teman-teman. Kalau kita lihat dari polanya Ethereum ini bagus-bagus banget untuk sekarang ini. Bagus banget dia dalam bigger picture ada ascending triangle teman-teman kalau dia berhasil breakout level resistance kisaran 2100 ini maka Ethereum berpotensi untuk menguat sampai kisaran level 4700-an dalam jangka waktu panjang tentunya enggak 1-2 malam dan kalau dari jangka pendek tadi kita sudah sempat bahas dia ada potential blue flag let's say kalau ini terjadi maka target untuk Ethereum kita bisa tarik dari sini ini kita bisa pindahkan ke sini maka target kurang lebih itu bisa ke 2600-an disini jadi gitu aja paling buat update market saat ini masih anomali saya pribadi melihat Bitcoin masih tetap strong kalau Bitcoin menunjukkan fase penurunan maka level yang bisa teman-teman perhatikan yaitu di kisaran 34.000 level itu layak untuk dijadikan tempat DCA kalau dia mampu menembus level 38.600-an ini maka potensi Bitcoin bisa ke 40.000-42.000 oke gitu aja untuk update kali ini semoga videonya bisa bermanfaat bila teman-teman ada pertanyaan lain ada kuali lain buat dibahas bisa banget tulis langsung di kolom komentar sekian aja akhir kata saya Andre makasih kemudian 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 Terima kasih telah menonton!